Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Celes Joker yang akan mereview beberapa saham yang lain kita pantau untuk ekstra hari dan juga updating terkait emittance swing trade yang hari ini memperoleh peningkatan harga yang cukup signifikan dengan volume yang juga sangat bagus sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan luasan saham yang saya lakukan bisa like, komen, dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di grup telegram dan linemasa stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini baik langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan kalau kita lihat sebelumnya saya sudah membahas beberapa review sebelumnya ya dan disini hari ini BABP mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan khusus emittance harian atau emittance swing trade kita ada MLPL, MPPA yang juga memberikan profit yang cukup signifikan dan juga yang terakhir itu ada MTEC, ada BGTG yang juga memberikan signifikan profit dan saya pikir potensi teman-teman untuk mendulang profit bersama Sobat Joko Trader juga bisa terjadi jika teman-teman bisa bergabung di grup telegram atau juga bisa mengikuti lini masa stockbit saya baik langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan yang pertama saya akan membahas komposite ISG disini sudah melewati fasenya potensi saya pikir setelah melewati area suplainya di 6.686 maka potensi selanjutan menuju area 6.759 potensi yang cukup dekat masih sama kita capai yaitu di 6.855 secara MACD sudah mengawali fase akumulasinya dengan pertanda MACD yaitu Golden Cross dan saya pikir potensi ISG harus cukup bertahan di area 6.659 ini baik pertama yang akan saya review adalah MLPL posisi MLPL disini sudah menarik ya secara MACD, secara stokastik sudah menandakan area pembelian dan kita sudah entry di area 190 atau teman-teman masih ranging di 238 sampai 208 itu juga tidak pala menjadi soal yang terpenting jika dia mampu melewati area 324 nanti atau berhasil break di posisi nah di posisi ini terdapat lingkaran yang bisa kita jadikan patokan sebagai area yang akan mungkin ditembus oleh MLPL selanjutnya maka potensi saya pikir melewati area 324 itu cukup bisa tercapai dan teman-teman lihat disini ada utang gap di 512 dengan potensi yang jika teman-teman sudah entry sesuai dengan rencana yaitu di 190 atau juga di angka 200 paling tidak teman-teman bisa memperoleh bagger ya hampir multi bagger dicapai 150 persen apakah tercapai semoga saja ya paling tidak pola volume weightnya terkait penurunan MLPL ini sudah selesai selanjutnya ada saham MPPA saham mall yang sudah kita bicarakan signifikan dan bullish divergent secara MACD dan sudah terkonfirmasi setelah dia membentuk candle doji dan dia membentuk pola candle morobozu candle bullish maka potensinya akan menguji kembali area 288 sebagai area supply atau area demand terkuat di posisi ini jika dia mampu melewati area tersebut maka lanjutan yang akan menjadi area pengujian MPPA adalah area 448 jika dia mampu melewati area 408 saya pikir mungkin saja akan menuju area 750 atau paling tidak bisa menutup gap di area 930 dan perlu diingat gap adalah hutang dan hutang harus dilunaskan potensi MPPA saya pikir sampai Idul Fitri sangat menarik untuk diperhatikan lanjut kita akan berbicara entek posisi entek disini sudah sesuai dengan rencana kita dengan potensi cup and handle ataupun double bottom dan posisi ini dia mengkonfirmasi bahwa potensinya adalah cup and handle area yang akan diuji masih sama area resisten 2110 2330 sampai 2905 jika teman-teman sudah entry pertama di 1880 sesuai dengan rencana dan rencana kedua kita akan lakukan entry kembali di 1545 saya pikir potensinya sudah cukup besar dan teman-teman sudah profit di atas 10% jadi saya pikir selamat cuan bersama untuk Sobat Joker Trader yang sudah ikut bersama saya trading di saham swing trade edisi Sobat Joker Trader selanjutnya kita akan membahas saham yang baru dibahas lalu ada BABP BABP disini apakah sesuai dengan rencana kalau kita lihat secara MACD dan stokastik sudah menandakan ingin bulis dan dia sudah berhasil break bulis di atas 181 potensi lanjutan untuk menguji area resisten BABP ada di 225 jika area ini mampu tercapai saya pikir potensi lanjutan bisa kita tarik sebagai area resisten kedua yaitu di 255 layak menarik untuk dipantau dengan momentum BABP yang sangat signifikan apalagi kompetisi merai sangat suka dengan saham gorengan selanjutnya ada saham MNC juga yaitu BCAP posisi BCAP disini sangat menarik dia sudah melewati 3 area supply nya area 132 dan juga area 112 maka potensi lanjutan kalau kita tarik bersama disini ada utang gap di 175 apakah potensi bisa sampai situ saya pikir bisa-bisa saja dengan pantauan ada area supply terdekat yaitu di 158 sampai 150 menjadi target kenaikan BCAP selanjutnya potensinya masih cukup menarik dan layak dipantau ya apalagi teman-teman yang sudah sering trading di saham gorengan BCAP ini sangat layak untuk direkomendasi oke sekian dulu untuk ulasan saham yang saya lakukan jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel youtube ini atau juga bisa bergabung di grup telegram dan lini masa stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini sekian dulu saya ucapkan terima kasih